Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar Semoga di hari pertama bulan puasa ini Allah memberi kekuatan kepada kita Agar bisa memberikan amal-amal yang terbaik Baik kita melanjutkan tentang Abu Nawas Kali ini kami akan menceritakan tentang Abu Nawas sendiri Mengenal Abu Nawas Abu Nawas dikenal sebagai penyair legendaris Abu Nawas atau Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyun di era kejayaan Islam Orang Indonesia begitu akrab dengan sosok Abu Nawas lewat cerita-cerita humor bijak dan sufi Sejatinya penyair yang bernama lengkap Abu Nawas al-Hasan bin Hini al-Hakami Itu memang seorang humoris yang lehai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor Diperkirakan Abu Nawas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi Ada yang menyebut tanah kelahirannya di Damascus Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Basra Basra Basri lainnya menyebutkan dia lahir di Ahwas Yang jelas ayahnya bernama Hani seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan I Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damascus Sedangkan ibunya bernama Gulban atau Celeban seorang penenun yang berasal dari Persia Sejak lahir hingga tutup usia Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah Ketika masih kecil sang ibu menjualnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman bernama Saat Al-Yasiro Abu Nawas muda bekerja di toko krosin milik tuannya di Basra, Iker Irak Sejak remaja otak Abu Nawas yang encan menarik perhatian Walibah Ibnu Al-Hubab Seorang penulis puisi berambut pirang Al-Hubab pun memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nawas dari tuannya Sejak itu Abu Nawas pun terbebas dari statusnya sebagai budak belian Al-Hubab pun mengajari tentang teologi dan tata bahasa Abu Nawas juga diajari menulis puisi Sejak itulah Abu Nawas begitu tertarik dengan dunia sastra Dia kemudian banyak menimpa ilmu dari seorang penyair Arab Bernama Khalaf Al-Ahmal di Gufah Setelah itu dia hijrah ke Badgat yang merupakan metropolis intelektual abad pentengan Di era kepemimpinan Khalifah Hadun al-Rasid Karir Abu Nawas di dunia sastra mulai mencuat setelah kepandainya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Hadun al-Rasid Melalui perantara musikus istana Ishaq al-Wasuli Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi penyair istana Syairul Bilad Abu Nawas pun diangkat sebagai pendekannya para penyair Tugasnya mengubah puisi pujian untuk Khalifah Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi membuatnya menjadi seorang legenda Namanya juga tercantum dalam Dungeng Seribu Satu Malam Meski sering ngocol, ia adalah sosok yang jujur Tak heran bila dia disejarkan dengan tokoh-tokoh penting dalam khasanah keilmuan Islam Kedekatannya dengan Khalifah membuatnya berakhir di penjara Suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Mundar yang membuat Khalifah tersinggung dan murka Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius Kepungahan dan aroma gendituaknya meluntur Seiring dengan kepasrahannya kepada kekuasaan Allah Syair-syairnya tentang pentobatan bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan Puisi serta syair yang diciptakannya menggambarkan perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah Kehidupan rohaniahnya terbilang berikut dan mengharukan Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi homri Melainkan nilai-nilai ketuhanan Di akhir hayatnya ia menjalani hidup sehut Seperti tahun kelahirannya yang tak jelas Tahun kematiannya terdapat beragam versi Ini antara 806 Masehi hingga 814 Masehi Ia dimakamkan di Sunisi, jantung kota Badgat Abu Nuwas atau Abu Nawas adalah salah satu sastrawan Arab terbesar Demikian cerita atau kisah atau biografi tentang Abu Nawas Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!